Halo guys, jumpa lagi di channel aku, Enska Anda. Gimana nih kabarnya kalian? Aku doakan kalian dalam keadaan baik-baik aja ya guys. Guys, sebuah harapan doa terbaikku untuk kalian yang sedang menjalani sebuah hubungan cinta. Seperti yang aku tahu, kisah kalian yang amat begitu sulit. Kenapa begitu sulit? Karena cinta kalian berbeda keyakinan. Guys, jika kamu menemukan orang yang benar-benar bikin kamu sangat nyaman dan kamu jatuh cinta ke dia, itu gak salah. Tapi, menurut pandangan saya, kalau kamu jatuh cinta, bahkan berpacaran sama orang yang berbeda keyakinan sama kamu, itu baru salah. Nah, jika yang berpacarani dan mau kejenjaan yang lebih serius, kalian harus bisa menyatukan sebuah keyakinan. Keyakinan yang sama untuk bisa bersama-sama menjalani hidup bersama. Jangan hilangkan waktu untuk hal yang tidak bisa didapat. Jangan korbankan hal yang tidak selayaknya kamu korbankan. Dan, jangan bersedih hati jika kamu gagal menikah dengan dia yang tidak mau satu keyakinan denganmu. So, semangat ya guys. Hari-harimu masih cerah dan terang. Jangan kelapi harimu dengan kesedihan. Terus bangkit dan semangat untuk mendapatkan jalan yang terbaik tentang kehidupan. Karena sejatinya, cinta itu sama, sama dengan cintamu. Saling berdoa untuk bisa bersama, itu sebuah hal yang baik ya guys. Dengan keadaan yang seperti itu, tentunya jangan lama-lama untuk menemukan sebuah jawaban. Jawaban tentang masa depan cinta kalian yang berbeda keyakinan. Jangan lupa untuk menemukan sebuah jawaban.